Halo ketemu lagi di channelnya saya Sony Blackhide, sekarang saya mau review tentang setapan Moser ini Moser dengan kalibar 4.5 dengan standar yang model klasik modelnya ini dengan popernya dengan model klasik juga ya rapih pengerjanya itu untuk kita spek itu dari bahas kita mulai dari laras laras dengan panjang 65 cm jalur 12 modelnya 13 di sini ada tutup ujung disini ujung laras ya tutupnya untuk pemasangan perdam bisa dibuka dari sini ada sistem drat untuk perdam atau juga bisa pakai mazelbrie untuk pengisian disini ya untuk pengisian ini masih sistem drat ya di sini nah sini untuk pengisiannya masih sistem drat dan di lengkapi ini juga untuk kalau untuk pengisian itu bisa memakai mikro tergantung dari pompa atau kompresor atau pengisian dari betinanya ya kalau misalkan mikro memakai mikro kalau misalkan memakai satu TSM jadi kumpular jantannya itu pakai satu TSM dan dilengkapi cincin tahanan ketiga getar ini disini disini satu di ujung pompa menyambung laras disini juga di pertengahan untuk karena tiga getar ada cincin dua ya di sini dan kita memakai tabung-tabung stainless untuk tabung selesnya di od32 dan untuk model tarikan disini ya ini tarikan grendel tarikan grendel ini bisa dua kali tarikan dua kali track ini ya contohnya satu nah ini dua kali tarikan ya dua kali track untuk cara mengencel seperti biasa Sepertinya kalau single shoot lepaskan seperti ini satu nah ini aman tidak jadi menembak dan ini sudah satu masuk peluru jadi kita di harus kokang lagi ke belakang satu untuk skandar kalau dua untuk kecepatan yang lebih power yang lebih kencang nah untuk selanjutnya segitregor disini ya sama kunci ini kalau ke kanan mengunci ya kalau ke kiri tidak mengunci sampai ke belakang ini ke belakang tapi kan tadi yang mengunci setengahnya ini mengunci sampai segini Nah kalau sudah mengunci seperti ini sampai belakang untuk model setelan setelan power ya atau kita lihat di mana metak dulu disininya di bawah untuk pengisian disini mana meter bisa lihat cara pengisian bisa kita lihat dari sini maksimal itu 3000 PSI ya untuk maksimal tidak lebih dari 3000 PSI dan amannya di 2700 atau 2800 itu lebih aman ya dan untuk setelan power disini ya ini setelan power untuk mengencangkan berarah jarum jam atau untuk melemahkan bila terlalu kencang kita putar lagi ke berlawanan arah jarum jam di belakangnya sini dan ini juga bisa diputar untuk misalkan ganti pair ya ganti pair atau misalkan ini terlalu lemah pennya udah di power udah di kencangin sampai mentok tapi masih lemah bisa kita copot dari belakang yang disini putar aja sampai mentok sampai keluar atau sampai lepas di belakang kan ada per nah ini per standar bawahnya nya ini lumayan cukup keras ah nggak jauh beda sama per Mijumi cuman beda sedikit ya kalau Mijumi itu lebih keras ya tergantung warnanya warna krem biru atau yang warna orange tulang lebih standarnya lebih bagusnya itu yang krem lah krem cukup untuk power BGM untuk bulan besar ya itu mampu untuk bulan besar dan bisa dicopot ya dari sini ini setelan setelan power tepat-ter aja ke kanan seperti ini bisa dipaskan untuk ukurannya mau kecil atau masukkan mau lemah atau sedang atau lebih lebih kencang terlebih mentok lebih keras atau lebih kencang powernya ya dan untuk cara membongkar atau membuka popornya bisa kita lihat dulu untuk cara membuka disini keadaan angin di 2500 masih ada anginnya kalau misalkan buka popor enggak usah di kosongkan anginnya ini bisa dibuka seperti ini ini memakai kunci 4 mili ya bisa dicopot dari sini ada baut di bawah dua di bawah kita bisa cepat ke sini nah ini sudah terlepas tapi kalau misalkan mau misalkan ya ini mau setelan power diganti atau powernya diganti tak perlu di kosongkan anginnya di sini tinggal diputar aja untuk melepaskan PR hammernya di sini tapi kalau misalkan ingin misalkan untuk membuka tabung ini keadaan angin harus kosong atau boleh isi ya angin di kosongkan dulu dan entah dari mano atau secara ditembakkan sampai kosong dari mono bisa diputar sedikit-sedikit keluar angin jangan sampai langsung diputar terus manometernya kalau manometernya itu otomatis akan ini lepas kencang keluar gitu ya maksudnya terbental jadi sedikit-sedikit pakai kunci manonya itu pelan-pelan angin keluar kalau habis sedikit buka lagi sedikit-sedikit ya untuk mengeluarkan angin secara eh sedikit-sedikit ya untuk mengeluarkan anginnya jangan terlalu jangan langsung untuk diputar terus ya itu akan langsung mengeluarkan angin sekaligus jadi sedikit-sedikit aja untuk mengeluarkan angin dari sini bisa dan untuk cara eh memasang seperti biasa yang untuk memasang lagi untuk cara mengisi di sini ya keadaan seperti ini juga tidak tidak apa-apa masih aman diusahakan jangan sampai 3000 lebih dari 3000 PSI lebih aman safety di 2700 ya untuk cara pengisian angin seperti ini untuk cara pemasangan kita harus paskan dulu dari sini ya dari cincin cincin untuk pemasangan baut ke sini ya untuk pas dari sini kita pasang lagi baut pertama yang belakang ini ini yang belakang sama depan juga sama ukurannya nah tapi kalau yang belakang maaf beda sedikit ya sini jadi ada perbedaan kalau yang maga panjang itu untuk belakang ya karena ini lebih dalam ini sudah kencang dan untuk pokor ini memakai memakai popor bahan kayu mangga hutan rapi sekali ya sudah api dan untuk senapan ini cuma 2.200.000 untuk senapan ini untuk free tas aja ya bawaannya segera dimiliki untuk senapan ini karena model seperti ini ini yang model yang klasik yang kincong lah kalau misalkan ini udah pakai yang eh tapi gini ya pengerjaannya untuk masyarakat ini 2.200.000 untuk senapannya saja free tas bawaannya untuk cara pemesanan dan seperti biasa via telepon atau way lebih respon dan sudah cepat miliki untuk senapan yang custom atau model inden ini dan sangat terbatas dan terima kasih juga untuk like subscribe komen dari YouTube saya channelnya Blackkite dan terima kasih salam satu laras dari saya Sunny Blackkite selamat menikmati